Kato, dulur-dulur youtuber, konco-konco subscriber yang belum tidur Dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya hari ini? Doa terbaik, tentu, mudah-mudahan, dulur-dulur semua Konco-konco youtuber, dulur-dulur youtuber Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin, ya robbal alamin Oh ya, dulur-dulur semua Pada kesempatan malam hari ini Sahabat bibit kita ingin mengetengahkan Seputar bahan bonsai lohansung Atau tepatnya mungkin bayi lohansung Saya punya bahan bonsai lohansung beberapa Kemudian Coba saya program Untuk batangnya Seperti ini Ini hasil Cari-cari gitu ya Jadi Ya Kayak gini Nah ini saya harapannya nanti Dulur-dulur semua itu yang berkesempatan Membersamai sahabat bibit kita itu Setidaknya ngasih komentar Sebaiknya seperti apa sih untuk lohansung itu Karena beberapa saya itu mengalami kematian Ya Mengalami kematian dan Ya Makanya saya perlu Bertanya sama kawan-kawan semua Seperti apa seharusnya Saya sapa dulu Ada yang sudah datang ada Aba Awan Aba Awan Bilang Jempol nomor urut satu mas bro Hahaha Iya 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 Kesemun pisahan Maturun Mas Aba Awan Gimana Saya agak lama gak Berkunjung ini ke Aba Awan ya Di Ngapura Masih bikin Kreativitas apa ini Ada Aba Awan lagi Wis bengi kok live mas Hahaha Saya biasa live-nya malam-malam Ya Live itu kan bukan soal Biar banyak ditonton ya Kalau saya ini Beda Kalau saya ini memang Selone Pas bengi kayak gini Dan kebetulan Ya punya bahannya juga malam-malam Begini Terus gimana Banyak orang ditonton Jepi ya Yang gak popo Gak popo juga Yang penting kan saya bisa Mengetengahkan Ini gitu Sama teman-teman Ya barangkali besok kan Masih bisa dilihat Ong ini saya publish Ini saya habis Kurang enak badan ini Dua hari Jadi mungkin agak Aduh Bagaimana Tapi ya tetap disyukuri Oke Terima kasih sekali Aba Awan Dan Ada lagi Studi Etoi Studi Etoi Bilang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih hadirnya Studi Etoi Bagaimana kabarnya Studi Etoi Studi Etoi Menyapa Aba Awan A Studi Etoi Aba Awan juga Membalikannya Tanaman Unggulan Assalamualaikum Dulurku Hadir lihat caranya Malam ini Salam semoga sehat selalu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuhun Sekali Hadirnya Dan Supportnya Mudah-mudahan Tanaman Unggulan Juga senantiasa Dalam keadaan Sehat Adul Afian Aba Awan bilang Aku Lift Oradu Panggung Hahaha Ya Ya Enggak Dewi Woi Dengan Kreatif Yato Dibikin Panggungnya Lah Ya Sangat Luar biasa Kok Lift Bonse Atau Mau bikin Rak Gantungan Apa Gitu Hahaha Oke Aba Awan Terima kasih Sekali Tanaman Unggulan Katanya Katanya Aba Awan Halo Guys Gata Dekuan Maturnuhun Belum tidur nih Om Dekuan Belum lah Kalau udah tidur Gak mungkin kesini Gitu kan Mesti tertawa Ilham Bonse Assalamualaikum Bosku Mumpung Awak lagi Slow Nyimak Bosku Tak tertawa Disik Ben Sehat Awet Mudah Hahaha Ya 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 Santai Tak Gak Kopi Sikebak Bosku Yato Hahaha Awak Serotopena Ini Ah Rung Dino Meriang Raiso Popo Saya Serotopena Langsung Gas Ini Saya Ceritanya Punya Program Bonsei Lohansung Lohansung Saya Cari Anak 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 Di Induan Sekolahan Itu Banyak Ini Sudah Hampir Satu Setengah Bulan Di Tangan Saya Kok Lurus Lurus Tak Coba Dua Program Ini Yang Pertama Saya Tekuk Pakai Kawat Nih Kayak Gitu Yang Kedua Saya Coba Tancap Bilahan Kayak Gini Bilahan Bilahan Gini Terus Tak Tekuk Begini Nah Besok Jadinya Seperti Apa Karena Saya Pernah Nyoba Ini Pengalaman Pahit Ini Memang Betul Pemula Jadi Mohon Maaf Pengalaman Pahit Saya Nyoba Gini Tak Kasih Kawat Langsung Saya Jemur Selang Seminggu Itu Masih Seger Tapi Dua Minggu Kemudian Itu Meninggal Dunia Ternyata Ya Allah Ternyata Ya tadi Memang Kawat Membawa Panas Jadi Langsung Terkena Sinar Matahari Jedet Terik Sekali Ini Tidak Kuat Batang Batang Yang Bayi Tidak Kuat Ternyata Nah Karena Tidak Kuat Akhirnya Meninggal Dunia Untungnya Dengan Tenang Coba Kalau Berteriak Teriak Aku Di Ikat Ikat Kawat Ikat Ikat Wala Repot Apa Awan Dekwan Katanya Raflesia Fishing PBB Assalamualaikum Selamat Malam Sahabatku Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Nuhun Matur Nuhun Supatipun Ilham Bonseh Malam Dekwan Katanya Dekwan Apa Awan Malam PBB Raflesia Fishing Lik Tiga Sahabatku Kesubun Pisan Matur Nuhun Rau Hipun Matur Nuhun Jempol Hipun Mugi Mugi Tansa Wilujeng Rahayu Panjangan Amin Apa Awan Ilham Bonseh Katanya Ilham Bonseh Malam Semuanya Salam Sehat Semua Silahkan Tertawa Dulu Ilham Bonseh Kemarin Habis Berdoli Wilong Wilong Mantap Dekwan Masih Jaga Santiki Pak Ustadz Ini bukan Santiki Tapi Ini juga Hampir Sama Nilainya Dengan Santiki Bosku Ini Cukup Lama Pembesarannya Dan Ini Sayangnya Ini Yang Anu Lidah Burung Ini Yang Cincuan Pucuk Merah Masih Saya Simpan Di Locker Baru Saya Bibit Belum Begitu Besar Kalau Ini Sudah Lumayan Sudah Bisa Nampak Ini Bisa Meliu Beliu Kalau Yang Yang Apa Nama Yang Cincuan Pucuk Merah Sementara Masih Kecil Masih Sangat Kecil Jadi Belum Bisa Saya Belum Tegel Mengotak Tekuk Gini Masih Belum Tegel Ini Juga Sama Ini Besarnya Sama Dengan Santiki Ini Proses Suwi Tenan Ada Lagi Dewan Om Ilham Selamat Malam Kata Kata Dekwan Bipir Reflexia Fishing Masih Stay Home Terima Kasih Aba PBB Reflexia Katanya PBB Reflexia Fishing Jempol 2 Plus Senyum Manis Ada Sahabat Kita Bonse Brother Assalamualaikum Waalaikumsalam Matur Supportnya Bonse Brother Jangan Dihina Jangan Ditertawakan Silahkan Nyimak Saja Kasih Komentar Boleh Kasih Masukan Kasih Tanggapan Dan Yang penting Jangan Cacian Karena Ini Pemula Pemula Maklum Jadi Yang Satu Saya Tekuk Pakai Kawat Yang Satu Saya Tekuk Pakai Bilah Ya Besok Kita Lihat Kayak Apa Itu Namanya Juga Pemula Itu Bahannya Sederhana Yang Penting Belajar Dan Terus Belajar Matun Wur Bonse Brothers PBB Rafalesio Fishing Abawan Katanya Dek Wan Om Iwan Sambil Tertawa Terbahak Iwan Siapa Ya Maksudnya Ya Oh Iwan Bonse Brother Oke Iwan Sambil Sambil Kopi Ini Semu Tidak Sambil Saya Sambil Tidak Tidak Tutup Tidak Tutup Tidak Sambil Diseruput Rumian Diseruput Rumian Bismillah Roh Saru Tidak Genti Tangan Tangan Tidak 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 Masya Allah Hahaha Nek Warnia Kembali Kesana Kita Lanjut Lagi Aba Awan Menyapa Bonse Brother Bang Dek Wan Aba Awan Kata Bonse Brother Tanaman Tanaman Unggulan Asla Asla Itu Bisa Diterangkan Bang Disini Asla Maksudnya Apa Bang Saya Masih Gaptek Ini Gak Ngerti Maksudnya Asla Apas Tidak Tidak Apa Kapan Om Iwan Katanya Apas Malam Bah Kata Ilham Bonse Sehat Bang Kata Bonse Brother Fitra Fitra Fiana 220 Hadir Matur Fitra Fiana Beber Mancing Belanak Oh Belanak Belanak Gimana Kabarnya Ngaprok Juni Puasanya Lancar Hari Ini Ngabuk Burit Gimana Mudah Mudahan Di Akhir Akhir Ini Kita Masih Istiqomah Menjalankan Syariat Dan Mudah Mudahan Ibadah Kita Diterima Amin Untuk Yang Lain Yang Non Muslim Kita Persilahkan Bonse Brother Fitra Fitra Katanya Amin Ya Rambal Alamin Kata PBB Rafles Fising Ilham Bonse Bonse Brothers Salam Sehat Selalu Fitra Viana 220 Disapa Sama Aba Awan Fitra Viana 220 Kalau Masih Stajun Disapa Sama Aba Awan Ngaprok Journey Salam Semuanya Terima Kasih PBB Rafles Fising Salam Hormat Saya Untuk Semua Yang Hadir Disini Semoga Sehat Selalu Dan Dimurahkan Rezeki Yang Barok Amin Terima Kasih Sekali Hadirnya Terima Kasih Sekali Doa Doanya Terima Kasih Sekali Support Matun PBB Rafles Fisik Mudah Mudahan Anda Juga Senantiasa Dimudahkan Segala Urusannya Amin Ya Rambal Alamin Bonsai 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 Sahur Katanya Masih Masih Lama Bang Masih Baru Jam 11 Kok 11 Sejak Kurang Abawan Ngaprok Journey Katanya Tutorial Membuat Keripik Pisang Wow Berarti Abawan Ngapak Keripik Pisang Ya 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 Alhamdulillah Ya Dari Seduluran Ini 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 Gak Ada Komentar Tentang Lohan Sungku Ini Buk Komentar Lohan Sungku Ini Panas Susu Bonsai Monggo Fitra Viana 2020 Bonsai Bruder Malam Katanya Dekwan Om Fitra Viana Malam Katanya Ngaprok Journey Abawan Terima Kasih Ya Mudah-mudahan Kembali Kasih Ya Lenggu Jauh Banter Banter Masos Tonggo Nelis Podom Hahahaha Laku Kebetulan Ini Rande Tonggo Ya Ya Matan Ini Penting Iya Tenggo Ini Raku Tenggo 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 Bucu 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 Tenggo Semelek Malah Menang Anaknya Sudah Melek Menang Wai Ya 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 Kesehatan Kesehatan Ini Bucu Banter Tenggo 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 Bbb Rapplesia Fishing Kata Dekwan Bbb Rapplesia Fishing Dekwan Katanya Tenggo Sirtan Powaton Ayo Yang Mau Komentar Tentang Lohansungku Ini Sesuai Tema Ini Lohansungnya Dulur Dulur Semua Program Liukan Batang Lohansung Sejak Bayi Hahahaha Lagi Gede Bingung Kan Masalahnya Kan Kepenak Ngang Pas Bayi Aman Aja Kang Abak Awan Kata Pb Rapplesia Fishing Ilham Bonseh Nongol Pak Ustadi Hahahaha Iya Lohan Nggak Jangan Anu Gawih 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 Gagal Menongol Menang Ini Anonim Boho Ip Ngo Tetap Tenggol Rakyat Sidi Sidi Ya Ben Percaya Ini Menung Sang Loh Rajin Hahahaha Oke Kita Lihat Lagi Abawan Hoss Muncul Quaget Hahahaha Kau 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 Lohan Nanti Kau Kau Nyang Barang Fitra Viana Kata Abak Awan Pb Rapplesia Fishing Dekwan Kita Amankan Bonseh Kelapa Oh Ya Betul Jadi Tempatnya Bang Dekwan Ini Gudangnya Um Gudangnya Bonseh Kelapa Bonseh Santigi Macem-macem Wah Luar Biasa Makasih Sudah Berkunjung Ke Dekwan Juga Pb Rapplesia Fishing Ditunggu Kembaliannya Anak Beliau Amanah Semua Yang Hadir Insya Allah Amanah Hanya Memang Butuh Jedah Kan Kita Sama 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 Tau Loh Alhamdulillah Di Bandung Sahabat Amin Bandung 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 3W kripik 3W macem-macem malah nengaku ya tak bonsai orang percaya di dalam videoku yang bonsai telah cara meneguk bonsai ketela ada saya punya video itu ya ini yang lihat sudah hampir 500an mungkin lumayan oke ada Dekwan tinggalkan jejak 1x2 saya jemput biar aman oh iya disanggupi sama PBB sorry sama Dekwan ngaprok jurni malam kata Dekwan aman kang kita tinggalkan komplit kata PBB Rafflesia Fishing terima kasih yang sudah saling berkunjung satu sama lain saling support saling bantu membantu saling tolong menolong saling dukung mendukung ya mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran amin kita sambung lagi ada ngaprok jurni Dekwan katanya apa-apa mas host dan sahabat yang hadir saya izin undur diri ya ada keperluan salam sukses bersama monggo 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 pokoknya maturnuun sangat rawuhipun maturnuun sangat supportipun maturnuun sangat jempolipun mugi-mugi panjenengan dipunparengi gang saruipipun amin ada PBB Rafflesia Fishing ngapunan kang mas dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mohon pamit dulu kang saya ada tamu dari pesantren oh iya monggo monggo maturnuun sangat juga buat PBB Rafflesia Fishing terima kasih supportnya dukungannya jempolnya ya kan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan salam buat tamu dari pesantrenya oke oke katakan ahlan wasahlan ahlan wasahlan gitu ya oke adailah bonsai pak ustad tanya tentang bonsai seperti tanaman tanam balik seperti serut atau waru yang saya lakukan untuk seni apa menyalai kodrat terima kasih wah ini pertanyaannya berat kalau saya secara pribadi ya ini ada pertanyaan nih bagus sekali ini menurut saya tanya tentang bonsai seperti tanam balik seperti serut waru atau waru yang saya lakukan untuk seni apa menyalai kodrat terima kasih ya kalau kita balikan sama diri kita memang agak berat ya kalau kita dibalik ya tetap urib tapi nafasnya kengelan sengkal-sengkal ya itu tanam kuduni ngadek diwalik-walik ya itu ya bisa urib cuman kan enggak maksimal pasti enggak maksimal kenapa ya ya tadi pasti enggak maksimal wong kuduni ngadek kok saya ini diwalik awd mungkin bisa juga urib awd diwalik urib mungkin tapi ya arp nafas arp pipis barang enggak ngelak assalamualaikum ya aku enggak ngomong punya kodrat kedua ya mau enggak tapi kalau saya pribadi rasanya kok ya awalnya saya juga membuat kayak gini tak tekuk-tekuk gini juga rasanya pie gitu ya tapi ya tadi demi seni tadi tapi kalau cuman di apa pakai kawat gini saya kira enggak apa-apa tuh tapi kan tak nanamnya tetap enggak dibalik-balik ya tuh nah yang aman tuh yang pakai kayak ginian kan pakai as begitu lebih aman saya kira tapi ya monggo itu semua tergantung dari masing-masing niatnya ya aku kurat tegel oke lanjut lagi lanjut lagi keren padi kata wiratama oh matur duun wiratama 13 rawu tengriki matur duun banget dikwan om wiratama malam katanya makasih mas dikwan besok insyaallah live oh iya kapan kok kayaknya enggak tahu aku live aku ngendelok subscriber jarang sih ngang-ngang live makanya tak wane-wane ngaprok jurni ngopi-ngopi mau ngopi 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 aku gak kekataan tonjet assalamualaikum gue hadir malam salam dari pemula buat semuanya wahahaha waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini senior ini delur-delur kb tonjet ini senior tapi ngakunya pemula yang pemula itu yang disini nih loh ada lagi motovlog berbagi assalamualaikum pak ustad ini ceria banget ya tertawanya asik pikir tertawanya tigawe-gawe ya ya saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali hadirnya terima kasih sekali supportnya terima kasih sekali doanya ya anggap aja ini doa oke delur-delur semua silahkan yang mau komen seputar tanaman saya ini loh bagaimana ini ceritanya ini saya membuat dua programan sama-sama loh hancung dengan usia yang sama dengan bedul di hari yang sama juga untuk bibitnya seperti ini ya kemudian yang satu saya tekuk menggunakan kawat dan yang satu saya menggunakan as nah sama-sama dia tekuk ini halurnya nah seperti itu ini alhamdulillah masih hidup ya karena saya pernah membuat ini dengan menggunakan kawat langsung saya jemur selang seminggu garing-garing-garing dan meninggal dunia saya kasihan begitu saya analisa ternyata oh iya kawat itu kalau terkena panas dia kan kalor ya sifatnya itu menyimpan panas sehingga panas dari sini itu mengalir ke batang yang kecil ini sehingga menyebabkan mati gak kuat tapi begini begitu sorry begitu ini saya kawat dan saya cuman saya angin-anginkan saja selama seminggu ini masih swagger-buger gak mati jadi mungkin kesimpulannya adalah kalau kita program untuk yang kecil-kecil begini yang dari bibit begini kalau pakai kawat memang sebaiknya jangan langsung dipanaskan atau dipanaskan tapi tidak terlalu lama seharian full misalkan itu berbahaya kenapa berbahaya? karena kawat mengandung kalor dan kalor jadi kawat itu kalau kita panaskan dia ikut panas sehingga aliran panas itu mengenai ini batang ini dan menyebabkan kematian begitu kira-kira berbeda dengan yang ini nah kalau yang ini gak apa-apa entoh nah begitu tulur-tulur semua ada lagi kita lihat Zilda Digonel Zilda Digonel oi katanya oi juga Zilda Digonel thanks for your coming in my channel in my youtube channel who are you? wahahahaha arahnya sebaik ya lah kadang aprak jenis grit pun zeng aprak jenis wah kesempat wah grit pun zeng ya 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 kesempat ada lagi ada putrahani 68 menyimak salam santun maturnowen putrahani 68 ini kayaknya pendatang baru ya terima kasih hadirnya putrahani 68 bagaimana kabarnya disana mudah-mudahan senantiasa sehat ya amin ya robbal alamin Tonsjet dua kali liftnya saya ketinggalan Gus karena ada acara di pondok pesantren Al Hussein jadi kecapean Gus oh iya 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 gak apa-apa namanya juga ini kan nyambi saja tok gak ada istilah ketinggalan pokoknya Pak Tonsjet semuanya istilahnya yang penting kan apa ya namanya juga kayak gini ya kan bisa ketinggalan bisa enggak tapi tidak ada kata ketinggalan saya kira jadi kalau menjelengkan menggunakan bahasa ketinggalan yaus terima kasih ada pondok ada acara di pondok pesantren Al Hussein jadi kecapean ya Alhamdulillah mudah-mudahan acaranya berkah karena di pondok pesantren ya amin Dekwan masih setehum terima kasih Om Dekwan jangan lupa santiginya lebaran sebentar lagi lebaran sebentar lagi sahabat kita menanti santigi dari Dekwan asal Bali pokoknya ditunggu ditunggu Om Dekwan jawab ya-ya lah ya ngaprok jurni ngasih ngintip-ngintip terima kasih Sudimar Assalamualaikum hadir salam santun member baru enggak baru disini sudah ada jaket biru otomatis sudah lama terima kasih Sudimar Sudi sekali Anda bertamu malam-malam ke sahabat bibit kita maturun mudah-mudahan keberkahan senantiasa buat antum dan keluarga amin Sudimar siapa? Dekwan malam on Dekwan om Dekwan katanya ya malam sahabat bibit kita amin 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 ya muji basailin Dekwan tertawa terbak-bak sambil menandakan tanda cintanya itu tertawa untuk apa ini saya nyanyi kah itu itu ngarang kalau barusan kalau jadi kalau dikwan balennya ini rala iso lebaran sebentar lagi sahabat bibit kita menanti santigi dari Dekwan asal Bali ojo lali ya ojo lali ya hahaha ya 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 ada Sudimar malam kata Dekwan ah Kang Sudimar disapa sama Kang Dekwan kai maniak assalamualaikum bang ikut belajar malam-malam kai maniak wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh maturnuh sebenarnya orang ikut belajar saya yang belajar ini saya kan minta pendapat ini dari teman-teman seputar ini bagaimana gitu ya jadi silahkan bagi dulur-dulur pebonse pebonse senior bisa menuliskan komentarnya seputar ini ya programan saya ini karena tadi saya mengetengahkan saya mencoba ngawatin kayak gini kecil-kecil terus langsung tak pepe tak jemur ternyata langsung mati seminggu aja mati sekarang coba saya lagi saya coba lagi tanpa saya jemur eh masih hidup ya gitu jadi terima kasih hadirnya saya yang belajar ini bang bukan jenengan yang belajar maturnuhun supportnya kaya kai kai maniak maniak terima kasih yang belum kenal dengan kai maniak silahkan ini pebonse senior juga dewan siap kirim pak ustaz terima kasih jazakum allahu khairan kafiro maturnuhun tam sak tam sak ada dewan menyapa kai maniak malam katanya bolang sarungan ikut menyusul assalamualaikum selamat malam sobat semua salam kenal kata bolang sarungan kita jawab bersama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam juga salam kenal juga buat semua teman-teman yang belum ada kenal monggo saling berkunjung satu sama lain saling support saling membantu saling gotong royong mudah-mudahan hidup kita yang berat ini yang pahit ini yang berat jadi ringan yang pahit jadi manis amin terima kasih hadirnya bolang sarungan kesempatan malam hari ini ya maturnuhun sibuk apa ini bang mancing yang penting jangan sampai mancing emosi ini jelang idul fitri kai maniak selamat malam dekwan katanya yu dekwan tuh di sapa sama kai maniak nah oke ya sampai disitu dulu ceritanya sekarang kita akan lanjut lagi dulur-dulur juga oh ya yang belum ngasih jempol ditunggu juga jempolnya mudah-mudahan jempol anda sehat semua tapi bukan pemaksaan ya kalau memang rasa berat karena mungkin tidak bermudu dan sebagainya silahkan tidak apa-apa ya syukur-syukur ya tetap jempolnya nah alhamdulillah tambah siji like komen serta subscribe juga jangan lupa bagi yang belum bagi yang sudah ya pokoknya maturnuun tanpa dukungan anda kita semua bukan apa-apa dan siapa-siapa gitu ya nah nah dulur-dulur sekalian saya ulang lagi ini jadi loh hansung saya ini ini hasil saya itu menjaringi itu loh ngambil biji-biji yang pada tumbuh di sekolahan itu tak ambili terus tak upeni gitu ya nah ini sudah saya cangkok juga yang besar program seperti ini saya lakukan ya untuk mencoba saja supaya sejak awal sudah terbentuk gerak dasarnya kan gitu jadi saya menggunakan dua teknik yang pertama kawat yang kedua asan begini nanti kita akan lihat kita bandingkan sebetulnya bagus yang mana tapi untuk kawat karena dia bersiko karena dia kalor sifatnya menghantarkan panas atau menyerap panas maka harus hati-hati nih khusus yang ini hati-hati sekali kita sama lagi ada Sudimar salam salam malam kaya mania maksudnya mungkin selamat malam ya kaya mania oh ada sahabat baru kita Ndario D met malem met malem juga terima kasih hadirnya Ndario D ada juga Di Di Rio Deum Kantador Alek Santana Buah Tarde Amigo Etodos Dalif saya harus jawab apa ini saya akan jawab BOOM Amigo BOOM Amigo thank you for your support ya thank you kaya mania selamat malam juga Bang Sudimar Sudimar Bolang Sarungan salam kenal oh Bolang Sarungan belum kenal sama Kang Sudimar Kang Sudimar orangnya sumeh tenan itu oh pokoknya penaklah kenalan kalau Kang Sudimar mongko Bolang Sarungan kalau belum diintip-intip silahkan orangnya juga amanah bonsenya banyak Van Bonse malam semua katanya sambil melambekan tiga tangannya tiga telapak tangan dan permohonan maaf katanya Dewan Van Bonse malam Van Bonse mantap om seruput kopinya ha aku udah nyuruput kopinya terima kasih tak suruh ngomentari ini tak minta ngomentari ini malah ngomentari kopinya ya rapopo juga saatnya dia maturnuhun hadirnya Van Bonse thank you thank you thank you sekarang kita baca lagi ada diario deum cantador aleksantana deuso em portugas amigo sukseso prafici amin 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 maksudnya beliau memperkenalkan diri dari portugis dan mudah-mudahan ini sukses gitu kan kira-kira begitu ya bahasanya kita doa bersama-sama amin 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 ya robal alamin mudah-mudahan anda juga sukses ya oke oke mudah-mudahan juga sukses ya amin torset adiario deum cantador aleksantana obrigado amigo wah minta bosong juga aku radeng kalau ini torset ya masya Allah artinya apa aku radeng artinya apa aku ngerti Van Bonse dewan malam katanya melambahkan tangan torset masih setelum instan bonsai nyimak sambil ngopi wah terima kasih sekali nyimak sambil ngopinya mudah-mudahan ada manfaatnya bang terima kasih sekali hadirnya dewan instan bonsai malam katanya oh torset dibalikin itu sama diaro deum cantador aleksantana torset obrigado amigo lo ngerti artinya teman ya 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 pinter ini ya obrigado amigo oh obrigado wih tonjet kata dewan tonjet malam kata dewan ada lagi tonjet adewan selamat malam kawan katanya diario deum cantador aleksantana kakak kakak i can speak your language i'm sorry but this is very very difficult sangat sulit bagi saya untuk mengucapkan itu ya but i'm sorry 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 instant bonze dewan malam juga ongku katanya ngaprok jurni jangan lupa kopinya terima kasih ada lagi susu tiendurong xncn hi friend hi friend hi friend thank you thank you friend thank you chusotien durong xncn thank you thank you thank you for your coming in 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 my in my youtube channel thank you thank you like 13 wah makasih makasih like 13 ini terima kasih was terima kasih thank you thank you ada lagi tonjet diarodeum kantador alexantana komo estau seus amigos menang pinter bos apa ini wah ya 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 waduh aku ketinggalan ini kok pinter ya sampe belajar ini kak pak ya itu yang podok orang astagfirullah bagus bagus lah ya assalamualilah terima kasih terima kasih masih kalau masih disini diarodeum kantador alexantana itu ada dari tonjet ya apa katanya ini diarodeum kantador alexantana diarodeum kantador diarodeum kantador di indonesia aku ketinggalan zaman ini ini apa ini ini pinter-pinter menin bahasa apa ini ya ya selesai yang penting ngopi disuruh pucik kopi bismillahirrahmanirrahim saya perlihatkan barangkali nanti masih ada cu-so-tien durong mana tadi ada kita lihat ada diarodeum kantador alexantana sama cu-so-tien durong i like you i like you all hahaha hahahah perché Atlantic ngeri aku gak bisa bosuf ngeri bosuf wah ada sepatu ini pagi sampai kayak gini sih woi 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 di dalam aduk woi atau mic rigi cusoh hello tiendurong hello alfren katanya hello to Tonset Hose mengetuk iya tidak ketuk kamu tidak ngerani aku hantu makanya tidak ketuk ada kai mania ada translet ganti bahasa ya bang saya juga tidak mengerti dimana itu dimana itu kasih tau dong disini masanya tidak bisa kalau saya lift gini itu tidak bisa ganti bahasanya yang gimana coba kalau saya pencet gini sembunyikan pengguna di channel ini buka channel action laporkan hapus hapus moderator gitu tidak ada ya translet bahasa terus ada susu tiendurong tepuk tangan sambil senyum-senyum tadi saya menampakkan diri mungkin ya ada lagi Tonset asusu tiendurong xncn how are you my friend how are you my friend nah ini gampang mau baca inggris kan ada di mbak google kalau kalau lagi lift gini sambil lihat mbak google tidak ketutup ya orang ngerti juga sih ah baru tak coba ya mungkin besok lah sambil belajar poe terima kasih sekali yang masih stay tune disini sahabat bibit kata channel bukan untuk apa-apa tapi kita memang betul-betul ingin tahu bagaimana proses kelanjutan loh hancung kalau kita bikin ponce seperti ini kita lihat lagi di diaro deum cantador alexantana kai maniak obrigado salvado brazil oh wih di sapa kai maniak kata Tonset enggak bisa guselaya enggak bisa toh makanya kan saya juga bingung enggak bisa yowes saya moco saksa eway jadi gini teman-teman semua ini masih dalam proses karantina setelah saya tekuk-tekuk begini karena pernah saya mencoba nekuk begini pakai kawat gini ternyata langsung ngerut 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 gitu selama seminggu mati dia karena langsung saya kasih panas ya karena ternyata memang tadi kita enggak memanfaatkan ilmu yang kita peroleh dari sekolah jadi waton gitu makanya jadi ini mati kenapa bisa begitu karena ternyata sekalipun ini besi apa ya kayak kawat apa aluminium tapi dia tetap sifatnya kayak sama kayak besi jadi penghantar panas ya penghantar panas yang sempurna ini jadi kalau terkena sinar matahari dia panas panas itu merambat kesini sehingga menyebabkan batang ini tidak kuat dan mati berbeda sekali ketika kita menggunakan as bilahan seperti ini kalau menggunakan as bilahan kayak gini ini cukup ditekuk ke sana gitu saja udah beres dan langsung panaskan gak ada soal kan gitu ini pengalaman yang sangat berharga buat saya khususnya yang masih sangat pemula ini jadi untuk teman-teman jangan sampai melakukan hal yang sama maksudnya ada kai maniak jempol katanya terus permohonan maaf oke terima kasih kai maniak ditujukan kepada siapa yang mungkin diaro deum kantador aleksantana ya saya juga gak ngerti itu tapi yang jelas begitu nah tulur-tulur semua konco-konco dimanapun anda berada yang masih setia dengan sahabat bibit kita pada kesempatan teman-teman hari ini jadi sekali lagi saya mengulang bahan lohansung ini khususnya lohansung daun panjang atau biasa orang menyebutnya lidah burung ini lohansung lidah burung ya ini saya dapatkan dari saya medol-medol itu bayi-bayi baby-baby gitu di sekolahan karena tumbuh banyak kebetulan ada induannya dan induannya sudah pernah saya campok gitu ya nah seperti ini nah ketika kita habis medol kita karantina kita sudah kelihatan hidup begitu terus kita program nah masalahnya ketika kita program langsung menggunakan kawat seperti ini dan tidak diimbangi dengan penyinaran yang bagus dalam hal ini misalkan langsung ditepuk pakai kawat gini tapi di fullkan di terik matahari maka saya pastikan tidak akan bertahan lama dia langsung mati kenapa karena saya punya pengalaman itu begitu ini saya kasih kawat terus kemudian langsung dipanaskan full sehari mati seminggu saja mati ini nah usut punya usut ternyata memang ya betul juga dipikir-pikir itu ya ternyata ya betul karena memang bahan yang buat neku ini adalah bahan yang menyimpan panas sehingga kalau panas itu terlalu terik nah dia menuju aliran panasnya itu menuju batang ini sehingga batangnya tidak kuat beda kalau batang besar ya kalau batang besar mungkin sudah bisa bertahan tapi begitu batang kecil dia tidak akan bertahan mati akhirnya nah ini juga jelas sekali berbeda dengan ketika kita menggunakan hanya bilahan bambu seperti ini atau bilahan as seperti ini ya bisa bambu bisa apa saja kalau saya ini menggunakan bilahan pohon mangga ya bilahan pohon mangga ini hanya sekedar memberikan gerak dasar saja belum saya pikirkan untuk bawahnya belum sama sekali ini hanya biar dia terus saja naik ke atas nah nanti untuk yang bawahnya biar saya program akhiran saja sementara masih seperti itu dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada dulur-dulur semua tentu yang sudah menyima sudah membersamai sahabat bibit kita channel pada kesempatan malam hari ini ada apa awan ada juga studio 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 etoy ini sekarang udah melonjak ini namanya subscriber sama jam tayangnya sangat luar biasa untuk studio etoy ada tanaman unggulan ada ada adek wan ada juga tadi itu ilham bonsai ada juga PBB raflesia fishing yang sempat pamit karena ada tamu dari pesantren ada juga eh bonsai brother ada juga siapa ya tadi ya Fitra Viana juga ada ada ngaprok journey ada lagi siapa tadi ya sobat saya lihat ada ada Wiratama 13 ada lagi Tons Jet tentunya Motovlog berbagi ada Zilda Digonel yang komentar sekali ada lagi temen kita ada Putra Hani 68 ada Sudimar ada Kai Maniak ada Bolang Sarungan juga ada Ndario Nde Ndario D ada temen kita dari Brazil Diaro Deum Cantador Aleksantana ada Van Bonsai ada ada siapa lagi ya Instant Bonsai juga ada ada Kuso Tiendurong Kuso Tiendurong ada juga Parwanto Kumis ini baru hadir Assalamualaikum apa kabar semoga sukses dan sehat selalu hahaha Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dering sara itu Kang hahaha bengi-bengi kalau Dering sara itu ya Parwanto Kumis malah tanya belum istirahat Bos belum baru aja naik ini hahaha baru aja naik kalau istirahatnya nanti istirahatnya bentar lagi lah saru maso yang ini bobo itu saru omis barmari barloromari yang maso tekan urungan tejamrola susah betul urung makasih hadirnya Parwanto Kumis Dulur-dulur yang belum kenal dengan Parwanto Kumis yang selalu punya Kumis tanaman hiasnya juga cukup banyak ada juga budidaya lele budidaya nila silahkan dikunjungi ya channelnya sangat edukatif Tonset kata Parwanto Kumis Parwanto Kumis bonsenya boleh juga tuh mau bang mau dong ini lagi programan ceritanya bang saya lagi belajar-belajar itu Tonset Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang selamat malam katanya Parwanto Kumis maaf telat bos ora ora telat ini ini permulaan kok permulaan ini sepi yang nonton bukan artis jadi santai saja hahaha ini bukan soal rame soal sepi penonton yang penting apa namanya berkarya gitu saja bang berkarya ini urusannya yang penting yang disini tuh ada usaha gitu loh ya barangkali besok viralnya satu tahun berikutnya hahaha kan gitu gitu santai aja kien ambil tekan ngumah kan miss joe avisa bonsenya sangat bagus dan indah matenuhun miss joe avisa hadirnya ini baru programan ini om ini aja saya tanyakan sama kawan-kawan ini harus baiknya bagaimana karena ini masih gerak dasar ya masih gerak dasar dan memang masih pemula jadi ya ya seperti itulah hahaha telat kok kien ambil tekan ngumah kok ora telat saya bilang tidak telat ya kan tidak ada kata terlambat yang ada tidak datang hahaha gitu loh bang karena kan bisa besok lagi kan bisa gitu-gitu kan jadi gak ada soal makanya kalau saya live itu malam yato syukur-syukur rame malam itu rame kan hebat yato kalau malam kayak gini sepi jam 12 sepi oh maklum wong malam yato tapi kalau malam rame kan luar biasa lah kok ini sepi ya karena memang masih belajar kok ya biasa ya yato gak usah kaget jadi santai hahaha barangkali viralnya viralnya besok lagi besok lagi gitu wai atau kok digawai santai kok yang mau dipikir kok orang gak berkarya kalau saya memikirkan ini live terus sepi dan sebagainya gak mau live ya nanti gak berkarya-berkarya oh kesempatannya baru sekarang ini like 15 semoga suciah dan saya selalu amin kesuntungannya pencet chat gantengnya ton set hahaha yang pencet yato mis joaspis kata parwan tokumis yato kopi kue siake hahaha hahaha yang ini lho ya rapa pokok ini kok gerda aku terus ini orang-orang yang komentar ada masalah kok ya jadi santai bang lantok iya aku tuh masih mau menanyakan seputar jenengan itu loh gimana terus dan akhirnya bagaimana itu akhirnya coba di jawab dong sedikit recommended gak itu kalau gak recommended saya gak akan berani ya nah orang-orang pokok kalau disambil santai-santai way mungkin bagi temen-temen yang belum berkunjung ke temen-temen yang lain bisa sambil berkunjung mungkin dulu itu ya nah silahkan aja ini bahan mediannya apa bahan mediannya apa bahan mediannya pasir biasa cuman pakai pasir doang ini barusan belum pakai yang lain tapi saya itu sorry ngomong-ngomong orang linding jadi kalau menggunakan apa ya kawat begini memang harus hati-hati sekali ya gak tahu nanti jadinya mau seperti apa besarnya ya gak tahu lah besarnya juga mau kapan kan belum ngerti kaya bayi persis kaya hahaha hahaha jadi memang pedoh kalau bayi ngopeni bayi ini ya angel-angel susah tau kalau bayi-bayi bisa digadang-gadang kayak biaya-biaya ya ruwet makanya yang penting tugas kita itu adalah ngopeni membentuk sedemikian rupa pada saatnya akan membawa manfaat buat kita dan orang lain gitu amin gak usah dibikirkan sekarangnya besoknya saja benerbisan kok barwantok pumis apa hahaha bener apa aneh ngomong bayi ini jujur kopi ini enak banget pada bayi ngopi ya ya ngopi ngopi ngasih ngeteh itu ya mene ngeteh ya ngopi turu gak asik setidaknya kiko jamrola sengono kan aku turu masih stay home terimakasih barwantok pumis aku mau dua daun mbakin ya aku mau dua daun mbakin ya dua daun aku petang daun kabel tak kiki hahaha karena soal santai aja mau berapa daun juga boleh wong ini juga masih belajar-belajar kok susah mah kalau dipikir kutuh sabar tenangin ini persis kaya ngurumat bayi pokoknya ngurumat wong tua ngurumat bayi ngurumat bonsai kutuh sabar mancing termasuk itu sabar kegiatan-kegiatan yang butuh kesabaran tingkat tinggi kalau gak sabar nah bisa berantakan ya makanya harus ekstra sabar harapannya bisa membawa manfaat ke depan kalau sekarang belum ya mudah-mudahan karena belum saja suatu saat membawa manfaat gitu loh bang ya kutuhnya dipok-pok mungkin cepat gede hahaha padahal kayak gini jenang kayaknya pokok-poknya gede dia hahaha emang ini apa? mana? dipok-pok cepat gede ya orang lah yang bonceng ya orang hahaha yang mana? dipok-pok cepat gede dipakani tuh maksudnya ini ya tapakani tapakani nganggu NPK paling gitu ini ini urung di program ini kalau dipakani aku malah kepanasan mati lah ya hahaha apa kayak micin ya bang? kalau kayak micin nggak ya gede kayak gede kayak jenangan kain yang kembang hahaha aku mau judulnya apa yang ini program bonsai loh hancung ya program batang tuh sejak bayi nah kayak gini nih sebetulnya saya minta saran dari kawan-kawan tadi tapi kayaknya belum ada yang ngasih saran ya barangkali bang parwanto mau ngasih saran dipersilahkan kalau masih setehum hahaha saya pernah bikin kayak gini jenang bener-bener mati kok baru seminggu langsung langsung tak kasih panas mati kalau ini mudah-mudahan enggak mati selama kita ngasihnya di tempat teduh jadi tidak langsung kena sinar matahari kalaupun di sinar matahari in itu ya mungkin satu jam dua jam kaya lah persis satu jam rong jam yang penting dia dapat sinar gitu aja tapi kalau enggak ya wes bener-bener mati ah parwanto kumis bener pisang kok micin hahaha iya 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 tiga micin iya ini sementara urung stozet saya masih disini Alhamdulillah maturun pokok men monggo lho yuk mau cukup ya harus ditinggal sare harus ditinggal anumu tenapa-napa ampun makso pokok eh ini saya kan karena memang dua hari ini enggak bisa ngapa-ngapain terus kemudian enggak bisa upload video enggak bisa bikin video enggak kemana-mana dirumah malam bingung udah sembuh ngapain ya yaudah ngulik-ngulik ini aja gitu kan ya barangkali ada manfaatnya sambil menyapa sodara kok malem ya karena abisanya malem ya malam gitu sempatnya wai rasa dipikir jero-jero dipikir jero-jero ras itu gawek karyango hahaha 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 yang penting kalau mau bahkan wai ngorak mamah jauh pesawat kalau torjet ya keh nengkana kasih es jadi adem segerbisan wah matilah rika kepriwek parwantokumis he he siapa bangku katanya kata torjet ya poe terima kasih sekali yang masih stay tune stay home disini yang barangkali ada keperluan ada mau istirahat mau ngapa-ngapain mau sahur mungkin mempersiapkan dan sebagainya silahkan ya monggo-monggo yang ada keperluan sahur ada keperluan mungkin mau masak dulu anak istrinya lagi gak bisa mungkin atau lagi didiemin sama istrinya hahaha jadi masak sendiri hahaha jadi silahkan aja he he gak ada gak ada unsur paksaan ya jadi jangan dipaksaan iso koyongin ini kwi seneng kok mari-mari itu hahaha ini konsep mugi-mugi programnya sakit urif Al-Fatihah ini Al-Fatihah penting iya ini udah dilucut juga tapi rapopo di Al-Fatihah monggo yang muslim hahaha hati-hati-hati hati-hati hati-hati itu doa paling mustajab itu Al-Fatihah itu orang-orang Al-Fatihah orang-orang Al-Fatihah saya ulangi sekali lagi orang-orang Al-Fatihah orang-orang Al-Fatihah orang-orang Al-Fatihah orang-orang Al-Fatihah orang-orang Al-Fatihah orang-orang Takumis sebuah lah segerpisan ini maksudnya kok dinamakan lidah burung karena ini daunnya itu panjang-panjang itu loh malah sebuah barang kalau aku menunggu aja aku juga kesel ngomong terus mungkin kan sekarang tak nyedot-nyedot mbakku kalau nunggu si komentar kalau orang-orang ada yang lebih baik itu orang masalah neng-neng apa-apa mungkin penting aku kesampaiannya video itu video itu mau itu ingin itu saya akan live baik itu kan tadi sudah seperti itu saya tegaskan jadi memang bukan untuk soal nonton dan tidak nonton tapi setidaknya saya tetap berkarya dan nongol di youtube gitu loh maksudnya nggak nongol-nongol nanti tenggelam sama yang lain dong kan gitu toh bang betul nggak bang Anto bang Anto is bayaran ini pak ton set kita bisa tanya sama bang Anto itu bang Anto itu sudah gajian dari youtube alhamdulillah melu seneng yang ngurung tekan kene nanti tak beliau komentar berapa bang terimanya bang nah kalau bang ton set sudah belum kalau saya terus terang belum ya masih jauh sekali baru 30% gak tau nanti sampe nya kapan tapi sekali lagi sekali lagi ini awal dimikir bayaran terus ya stress juga kalau kita berpikirnya yang penting kita berbuat bayaran itu soal akibat saja itu saya kira kalau kita berpikir saya harap apakah saya lagi es segera ngepol kok wooo saya nge-es yuk 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 saya enakan nongol yuk tak nongol saya masih pemula kok saya masih pemula kok saya bayaran ya saya itu memang belum saya belum menejirkan mesinnya sudah mestinya mestinya sudah saya itu masih jauh ini ajalah udah ini aja jangan nongol biar begini aja saya ya masih jauh masih jauh berapa mungkin ada hancernya atau mestinya nah kalau saya memang ya tadi baru 30% artinya masih 70% kan nah terlalu lama mungkin tuh kalau parwantok kumis sudah 90% mungkin 100% ini sudah 100% bulan ini ya bang ya hahaha lah aku botak kok dipikirnya banget apa-apa ini kayak hilangkan duit yang 100 juta ini kan aja temen-temen dipikirlah sih yang penting dilakoni banget kayak ngeramat anak bojo banget kalau itu kelakon dewek lah jadi orang padanya mikir hahaha nah dipikir temen-temen ya hilang temenan yakin kesuh di sini guru kesuh kalau kesuh ya kan program bonsai kayak kita nggak rasa berbeza kesuh paman ini kayak kue makanya tidak usah padanya dipikir-pikir Alhamdulillah Manukwis mpekur-mpekur kayak puter pelung ini tandanya sudah agak malam ini hahaha ini sarap jam berulang agak malam ya iya biasanya nanti puter pelung itu jam 12 itu lagi ah oh ah itu masih piyik itu masih belajar sama seperti yang punya ini urung gajian kok lah kapan gajiannya kiro-kiro bang parwantukumis urung kok gajian esi ato esi ato sepiro moso ah yunan kudunnya uwis yuk kudunnya uwis lah bang moso urung kalau tosiet masih sudah berapa kalau saya sudah saya bilang tadi 30% 30% aja sudah Alhamdulillah 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 mungkin 5 tahun ke depan kalau nanti ada yang viral satu saja ya mungkin soal lain ya hahaha ngomong kayak manu gacor bisa iya gacor lagi latihan lagi latihan lagi latihan jadi keberi mertuane wismari biyungnya biasanya kok njeluk pipis hahaha astagfirullahaladzim ayo silahkan ayo silahkan komentar komentar lho hancung kuih lho piye ya lho hancung program bayi ini harus siapain ya dipotong maning kurang kurang sepira dipotong maning ngurung nampak dipotong potong main konrika kon kontong lah tapi rapapah yang penting ora sunatan sunatan dibotong potong saya masih jauh pokoknya semoga bisa disegerakan alfatiha amin 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 saya menerima pantum nyata aku videonya berbiasa biasa jadi sepertinya sepertinya muka muka yang berbicu tapi jelas masalah hasil urusannya gusti Allah itu penak penak penting usaha terus terus biasanya jam rulas pas jauh iya berarti dalam angin ya dengan siap-siap disit melas lah melas nekora makanya dinggoni pempes bayah jura tulang tulung merurikak makanya wadun ngapa jane hehehe astagfirullahaladzim hehehe anaknya wadun kenapa jane rika jane bapak kuturi kok lah sabar 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 usaha usaha iya ajak lalain ke rondong maksudnya pada ke ronyong ngesuk rika mudik ke pahra cerita bangton z mudik kemana parmanto kumis kan di jakarta mungkin kalau ke banyumas saya bisa soan mungkin ya nah orang mudik sabar sabar usaha usaha lah iya dah ngomong iya nyalan jaluk nah iya diomong ya jaluk ya iya 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 itu tidak gitu ternah disini melas 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 saya tahun ini tidak bisa berkutik lah maksudnya tidak bisa berkutik oh iya saya lupa om bocil istrinya sudah lahiran selamat tunis poe di sore selamat berjab apa-apa sama juga bisa berkutik maksudnya tidak bisa berkutik saya sama nanya ini om bocil istrinya sudah lahiran belum oan juga ini tadi romantun ini alhamdulillah ya kegiatannya full baru bisa berkegiatan itu setelah jam setengah sepuluh paling maaf tak obisit iya iya bang bang parwanto matur banget poe raguhnya mudah-mudahan paling sehat semua ya berkah sehat kb ya mudah-mudahan jeluk ngapura yang gede oke lu putih moga-moga isong dan monet maksudnya numpot duit ya ini monetnya kan suwi cuma numpot duitnya sengurung itu aku jeluk tulung dikabari maksudnya aku kesempatan rawe yang sudah hadir disini pokoknya terima kasih yang sudah menyematkan jempolnya disini ada bawan ada studio etoy ada tanaman unggulan ada ilham bonsai dekwan pbp raplesia fishing ada bonsai brother ada siapa lagi vitra viana ngaprok jurni ada studio etoy ada parwantok kumis ada tonsjet ada viratama ya viratama motor vlog berbagi ada putrahani putrahani 68 68 ada kai maniak ada bolang sarungan sudimar dari yode ada diarodeum kantador aleksantana ada van bonsai ada instant bonsai ada kuso ten durong kawan-kawan yang lain juga pokoknya aku cuma bisa bilang maturnuun dan terima kasih yang sedalam-dalamnya hanya bisa ini yang saya sampaikan ya selebihnya biar Gus Jaloh yang apa namanya membalas ada sudimar juga eh tonjet masih stay tune masih saya kancanya Gus maturnuun namun saya sari los gak remel ayo bagi ini kreatif ya sudimar semangat buat semua salam santun katanya ngelilir lagi bang sudimar ya tak rasani woy maturnuun banget kan kok koncok-koncok kapnya saya ya memang begini ini resikonya kalau lift malam itu kayak gini lift malam ya sepi lift sore sepi lift pagi sepi gitu ya serasa kaken geresulo penting berkarya woy tugasnya woy alhamdulillah orang nonton ya mungkin urung rezek gini gitu aja yang penting kita tetap berkarya kita menghasilkan sesuatu kita dapat pengalaman kita dapat yes mudah-mudahan dapat manfaat lah itu woy subhanallah gede banget sahabat bibit kita 435 per bulan oh maksudnya wifi murah aku malah belum berlangganan wifi ini aja saya pakai data kalau kayak gini pakai data jempol ya memang terlalu mahal kalau pakai data tapi gimana lagi belum punya wifi ada lagi pelajaran penting dari bang sudi marsing penting yakin pak di betul yakin kalau bener ya hahaha penting memang yakin iya saya yakin satu karena apa kita yang penting hanya seder mau usaha masalah hasil urusannya sing duwur alhamdulillah orang yang nonton urung rezek ini gak bakal rezekinya ketuker tuker yorah bakal juga total 845 845 ribu maksudnya 845 ribu sudah dapat segitu adanya 830 apanya ini maksudnya duit yang dari adsen maksudnya hebat sekali kalau sudah dapat segitu saya baru dapat sekitar 300 sudah hampir setahun atau wifi nya naik turun segitu nah apanya ini maksudnya saya belum begitu paham ini data tapi usut jebol tenan kalau untuk live 1,5 jam kira-kira berapa giga gitu ya yang penting kita tetap jangan sampai tertimbun sama youtube karena kalau tertimbun kita gak pernah upload video gak pernah juga bikin konten rusak seadanya aja Kang Sudimar kalau mau komentar masalah ini bagaimana sebaiknya mengkos senior bolehlah saya kasih ilmunya jangan diam saja Kang Sudimar yang boncenya sudah kawak-kawak boncenya sudah jadi-jadi saya akan pemula baru belajar harus bagaimana kan belum ngerti mongko Kang Sudimar kasih komentarnya nyimak pak di aku selalu support kawan full ghost tapi kawan yang nonton video saya kurang dari 2 menit yoo gue kan juga gak bisa kita lihat paling kan juga di analisis yoo ya begitu itu hidup kan emang keras tapi kan kita masih yakin balasan dari kebaikan pasti kebaikan gak mungkin kejahatan kalau kemudian ada kejahatan yang bersama-sama dengan kita ya itu ya karena emang hidup itu hanya 2 pilihan itu kalau kalau gak nonton full kan berarti bukan masalah kejahat atau tidak jahat tapi karena emang banyak faktor mungkin dari kitanya sendiri atau dari ya biasalah kayak gitu biasa-biasa saya kira gak ada soal ya soalnya adalah tadi ya ya orang macam-macam kan gak bisa kita nilai kan sudimar nyima padahal tahu ngasih masukan kok malah nyima aja mboyo kasih masukan tolong sing senior tapi kadang juga ada yang nonton mentok 3 menit oh 3 menit terus apik ya saya nonton berapa menit ya kemarin hahaha lalu ditonton ya oke ya ini pas selo-selo ya tekan rampung sepoknya bismillah wais kadang nontonnya juga full tapi maksud mau komentar dari awal sampai akhir kadang juga angel juga kan nulis redaksi kata-kata yang gue komentar awal sampai akhir itu ada temen saya yang begitu juga misalkan dia cuma komentar nyima bos tapi saya amati sampai akhir nyimaknya biasa nunggu longgar dulu kata Tonset Tonset salam kenal ini belum kenal sama Tonset ya monggo kalau belum kenal kenalan saja Tonset Tonset apa ya banyak bonsenya juga istimewa asli mana bang Tonset aslinya mana nanti akan saya ceritakan tentang pengalaman oh ngawi jawa timur wah ini gong oh ngawi bonsai api api ya oh iya sip 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 ngawi jawa timur beberapa kali ngawi sekarang sudah penak ini ngawi sudah ada tol memang lama bergelu di bonsai sudah jenengan tapi baru diekspos nanti akan saya ceritakan tentang pengalaman baiklah kita tunggu saja pengalaman apa yang mau diceritakan sama boston set main pak dem hampir ke ngawi insyaallah bukapan ke ton ngawi kudunnya ada beberapa setidaknya saya sering ke ke diri juga ya ton sed sudimar selamat kenal balik katanya sahabat bibit kita cerita kemakin wala ini sing istau pirso malaikat israel monggo ngeri wah rawani wani tak tutup ini hahahaha sesuai ceritanya pas ngumah baik konek ceritakan masalah ini merinting aku wadah mau habis rokoknya semoga bisa bermanfaat dan yang belum mendapat hidayah bisa segera mendapatkan hidayah amin paling penting hidayah pitulungan 1.30 pokoknya saya akan akhir ini hahaha 23 masih lama ya nantilah mudah-mudahan sebentar lagi aja deh jangan lama-lama udah capek kasihan teman-teman yang lain mau beristirahat ini kan besok saya sunting sendiri coba saya ke kantor coba saya lihat sendiri gitu kan jadikan tetap kalau modelnya live gini ada apa ya yang apa tetap bisa dengan PC gitu kan bisa dilihatnya lebih lama gitu kan jadi nanti standarnya kalau biasanya tontonannya cuma di bawah 2 menit jadi lebih gitu kan karena akumulasi lagi mikir backgroundnya yang pas nah iku ya silahkan dibikin nanti bisa dilihat ya background ya backgroundnya gak usah yang serem-serem nanti gak takut saya aja baru beranjak dari sehat ini alhamdulillah baru bisa kayak gini lagi kemarin sempet terkapar nih nah saya akan segera mengakhir ini aja nah sudah hampir setengah satu di saya ini sudah jam 12 lewat seperempat tapi setidaknya karena kalau jam saya saya cepetin ya saya cepetin seperempat jam barangkali ada masukan waduh saya belum ada anu itu belum tahu ceritanya juga masalahnya saya akan kembali lagi sambil saya membacakan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Aba Awan kepada Studi Etoi kepada Tanaman Unggulan kepada Dekuan kepada Ilham Bonsei kepada BPP Reflexia Fishing kepada tulur-tulur semua Bonsei Brother kepada Fitra Viana 220 kepada Ngaprok Journey kepada teman-teman yang selalu support channel sahabat bibit kita Viratama 13 Tons Jet yang istimewa nantiasa membersamai saya yang payah ini gak pernah lihat malahan kepada Motovlog Berbagi kepada Zilda Dikonhel kepada Putra Hani 68 kepada Sudimar juga pada Kai Maniak pada Mbolang Sarungan Kepada Ndariyode Kepada Diarodeum Kantador Aleksantana Pada Van Bonsai Tentu Ada Instan Bonsai juga Kepada Kusotien Durong Ada Hongkong Nyimak Nyimak Kata Sri Mulyani Channel Matur Ngun Pada Kakak Sri Mulyani dari Hongkong Kalau belum kenal dengan Ton Z Monggo bisa berkenalan Terima kasih sekali hadirnya Video-video Beliau cukup Menginspirasi Seputar Kehidupan Di Luar Negeri Tapi Penuh Manfaat Karena Banyak Juga Di Antara Kita Ternyata Yang Hidupnya Disana Tapi Lupa Tapi Kalau Beliau Masih berpegang Teguh Pada Kaidah Kaidah Agamanya Sehingga Luar Biasa Dan Mohon Maaf Juga Saya Belum Sempet Menengok Lama Agaknya Jadi Terima kasih Sekali Untuk Sri Mulyani Channel Mudah-mudahan Channel Anda Juga Senantiasa Berkembang Dan Membawa Keberkahan Torje Juga Pokoknya Saya Terima kasih Yang Sedalam-dalamnya Terima kasih Kang Sudah Jawab Salamnya Maksudnya Ya Waalaikumsalam Pokoknya Muncul dong Kang Hostnya Oke Saya Munculkan Alhamdulillah Pokoknya Bertemu Dengan Kak Sri Mulyani Dan Ada Salam Juga Dari Kang Ton Z Mudah-mudahan Ini Menjadi Akhir Yang Baik Buat Kita Sekalian Dan Sekali Lagi Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Apabila Banyak Kesalahan Banyak Tutur Kata Yang Tidak Berkenan Intinya Saya Hanya Pengen Berbagi Dan Minta Pengalaman Dari Dulur-dulur Semua Terkait Dengan Program Bonsei Yang Saya Lakukan Ini Gitu Ya Alhamdulillah Sekernih Sudah Makan Takjil Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Sekali lagi Ada Manfaatnya Apabila Banyak Kesalahan Mohon Dimaafkan Saya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Menanam Untuk Kelestarian Alam Indonesia Lama Sellaf 1 3 6 8 7 8 9 9 9 9 15